Sedekah itu artinya kebaikan ya, sodakoh. Sodakoh dalam bahasa Arabnya. Nah itu sodakoh itu dalam bahasa adalah kebaikan. Jadi ini sodakoh itu bisa dilakukan oleh siapapun. Beliau adalah Bapak Rahmat Abdul Ajis, SHI CWC, selaku Dewan Pengawas Syariah, Gerah Yatim dan Dua Pak. Jadi memberi makan kepada 60 pakir miskin. Nah itu yang wajib Mas Alid. Ada lagi yang infak risabilillah yang hukumnya sunnah. Yang sunnah itu ya tadi Mas Alid, sodakoh namanya. Sodakoh. Sodakoh, betul. Tabasumuka, biwajah arika, terus juga berzikir, itu juga sodakoh. Jadi tidak semua bergantung ke materi saja. Kalau sodakoh itu umum bahasanya. Jadi tidak hanya soal uang saja. Nah tidak hanya soal uang saja. Pokoknya apapun yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, membantu orang lain itu sodakoh. Kebaikan. Jadi Mas Alid di jalan, nemuin sampah berserahkan, Mas Alid pisahin tuh supaya orang tidak terkena bahaya gitu. Kan bisa saja licin apa, sehingga membahayakan orang lain. Itu sodakoh. Bahkan menghilangkan duri saja di jalan juga sodakoh. Nah itu jadi sodakoh ini tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan materi saja. Begitu Mas Alid. Nah, tadi kan kita udah berbicara panjang lebar banget nih. Kita udah ngobrol-ngobrol tentang pengertian sedekah, terus perbedaan dari jis, impak dan sodakoh. Tapi ini Pak Ustadz, biasanya kan di bulan Ramadan itu kan, umat muslim itu setiap bulannya itu kan, dia harus mengeluarkan zakatnya ya. Harus mengeluarkan zakatnya. Itu kan 2,5 persen ya Pak Ustadz? Oh, kalau itu tidak semua umat Islam, 2,5 persen. Yang wajib itu adalah 2,7 kilogram beras. Namanya zakat fitrah. Jadi Mas Alid, di bulan Ramadan, setiap jiwa yang hidup di bulan Ramadan dan dia beragama Islam, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Besarannya, sekarang para ulama bersepakat, ada fatwa MUI, yaitu bahwa zakat fitrah itu ditunaikan sebesar 2,7 kilogram beras. Jadi kalau dalam konteks hadisnya, zakat fitrah itu sebesar 1 so. 1 so itu sebesar 4 mud. 1 mud itu kurang lebih 7 on. 7 on sekian. Jadi 7 kali 4 lah gitu ya. Nah para ulama memang berpendapat berbeda terkait dengan besaran antara 1 mud. Sehingga besaran zakat fitrahnya ada yang berbeda. Ada yang 2,5 kilogram, ada yang 2,7, ada yang 3, sekian. Nah makanya, para MUI sudah mengeluarkan keputusannya bahwa zakat fitrah sebesar 2,7 kilogram. Untuk, kan sekarang katanya ada zakat penghasilannya. Gaji lah. Misalkan nih, saya mau zakat dari penghasilan saya sendiri nih. Nah itu untuk caranya itu, untuk zakat penghasilannya itu seperti apa? Ya. Baik, jadi zakat penghasilan itu zakat yang dikeluarkan dari sumber harta kita yang kita dapatkan dari penghasilan bulanan. Bulanan. Nah, jadi Mas Alit bekerja, terus Mas Alit juga digajikan setiap bulan. Betul. Nah itu penghasilan Mas Alit yang setiap bulan itu bisa dikeluarkan zakatnya. Tapi tetap Mas Alit. Jadi zakat itu memang syaratnya tadi ada dua. setelah muslim balik dan yang lainnya ya, ini Mas Alit hartanya itu harus nisob dan haul. Jadi harus dihitung dalam satu tahun dan juga harus mencapai nisob. Ada batasnya? Betul. Minimal 85 gram emas. Jadi kalau harta Mas Alit dihitung satu tahun nanti itu sampai 85 gram emas, maka Mas Alit sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, tapi untuk Mas Alit bisa mempermudah mempermudah mengeluarkan zakat penghasilan kalau setahun barangkali kan berat ya. Barangkali berat. Jadi Mas Alit pengennya dicicil setiap bulan. Jadi setiap kali Mas Alit dapat gaji, Mas Alit keluarkan zakatnya. Nah, anggaplah misalnya Mas Alit jakat gaji Mas Alit adalah 12 juta. Mas Alit kurangi dulu tuh untuk kebutuhan pokoknya. Kebutuhan Mas Alit setiap bulan, kebutuhan anak dan istri, dan kalau ada hutang juga. Itu bisa dicicil gitu ya? Nah, itu bisa dikeluarkan dulu Mas Alit. Nah, sisanya, kalau misalnya dari harta yang Mas Alit terima setiap bulan itu adalah kurang lebih 7 jutaan. 7 jutaan itu dari 85 gram emas dibagi 12. Jadi kurang lebih 7 gram lagi itu Mas Alit. Nah, kalau Mas Alit ada pendapatan bersih sebesar 7 juta setiap bulan, maka Mas Alit wajib mengeluarkan zakat. Jadi, uang yang 7 juta itu adalah harta yang neto. Apa itu Mas Alit? Bersih. Bersih. Bersih, sudah dikurangi dengan hutang, sudah dikurangi dengan infak untuk istri, kebutuhan dasar setiap bulan, dan sisanya 7 juta. Kalau Mas Alit sudah sampai situ, berarti Mas Alit wajib mengeluarkan zakatnya. Bisa. Di lembaga amil itu, saat ini, ada namanya titipan zakat. Nah, nanti zakat penghasilan Mas Alit dianggap sebagai titipan zakat. Dianggap sebagai titipan zakat, tapi nanti dikalkulasikan selama satu tahun. Jadi, Mas Alit nanti zakatnya itu akan dihitung setiap kali Mas Alit zakat ke lembaga amil, itu Mas Alit hartanya akan dihitung di sana, di akhir tahun nanti. kalau misalnya harta penghasilan Mas Alit itu harta bersihnya ya, sampai kepada 85 gram emas, maka harta yang dititipkan tadi, itu akan dimasukkan ke dalam zakat. Tapi kalau tidak sampai ke Nisob, setelah haulnya, maka uang yang tadi dititipkan kepada lembaga amil zakat akan dimasukkan ke sodako, atau infak. Gitu Mas Alit. Itu caranya untuk menggunakan zakat penghasilan. Jadi, dari zakat penghasilan itu memang ada syariatnya gitu ya? Oh iya, kan memang syariat itu. Ada syaratnya. Ada syaratnya gitu ya. Dan itu harus dikeluarkan gitu ya? Dan itu harus dikeluarkan. Tetap syaratnya adalah haul dan Nisob. Nah, sahabat gerahatim, jadi seperti itu nih. Jadi buat sahabat yang berpenghasilan gitu ya, yang berpenghasilan lebih dari berapa tadi Mas? 85 kilogram emas ya? Bukan kilo, gram. Gram. 87. 85. 85 gram. 85 gram emas gitu ya. Jadi, sahabat perlu nih, mengeluarkan dan itu, mengeluarkan zakat itu bisa dicicil gitu ya. Nah, Pak Ustadz, tadi kan kita udah berbicara tentang zakat penghasilan nih. Tadi udah ngobrol panjang lebar tentang zakat penghasilan itu seperti apa. Tapi jenis zakat di dalam Islam itu seperti apa nih, Pak Ustadz? Jadi, tadi saya sampaikan bahwa zakat itu kan ada dua ya. Ada zakat penghasilan, ada zakat pitrah, dan ada zakat mal. Nah, zakat pitrah kan tadi sudah saya sampaikan. Nah, untuk zakat mal sendiri, zakat mal itu ada 10 jenis zakat. Ada 10. Variatif ya? Ah, variatif betul. Jadi, kalau kita punya sumber harta yang nanti akan saya sebutkan, itu maka wajib untuk kita keluarkan. Nah, zakat dari 10 itu, 5 jakat mansus. Jakat mansus itu, zakat yang ada konteks hadisnya. Memang di dalam hadis disebutkan. Ada dalilnya berarti? Ada dalilnya. Ada yang disampaikan oleh Rasulullah langsung. Dan memang dilakukan di zaman Rasulullah. Ada juga jakat kontemporer. Nah, jakat kontemporer adalah jakat yang terbaru. Ini keluar berdasarkan ijma dan fatwa para ulama. Seperti apa itu kalau jakat kontemporer? Nah, jakat kontemporer, saya bahas ke jakat mansus dulu ya. Nah, untuk jakat mansus, itu ada 5 masalit. Masalit ada jakat emas dan perak. Nah, itu sudah ada jamar Rasul. Dan juga jakat temuan atau rikaj. Temuan. Barang tambang. Oh, barang tambang. Misalkan saya nemu emas nih. Nah, itu betul. Harta temuan itu. Harta karun ya. Harta karun ya. Nah, itu wajib dikeluarkan jakatnya. Terus juga ada jakat peternakan dan pertanian. Nah, ini 5 jakat yang sudah ada sejak zaman Rasul. Memang ada konteks hadisnya gitu. Disebutkan dalam hadis. Ada dalilnya gitu ya? Ada dalilnya. Nah, yang kelima adalah ada jakat kontemporer. Yaitu jakat yang dikeluarkan karena berdasarkan patwa-patwa para ulama. Berdasarkan patwa-patwa ulama. Yang terbaru, kekinian lagi itu Masalit ya. Mengikuti perkembangan zaman saat ini ada. Nah, jakat kontemporer itu ada yang tadi kita bahas, jakat penghasilan, jakat pendapatan. Itu juga kontemporer yang terbaru. Yang kedua adalah jakat perusahaan. Jadi, kalau Masalit punya perusahaan, dihitung jakatnya setiap tahun. Yang ketiga adalah jakat hadiah. Kalau Masalit dapat hadiah, umroh atau misalnya, itu wajib dikeluarkan jakatnya. Berapa persen? 20 persen. Tapi kalau misalkan saya dapat hadiahnya mobil, berupa mobil, itu juga termasuk ya? Ya, betul. Yang penting dapat hadiah. Nah, tinggal dinominalkan, dikeluarkan 20 persen. Dikeluarkan 20 persen setelah dipotong pajak. Biasanya kan ada pajak. Pajak itu 20 persen juga. Jadi, Masalit potong dulu pajak, setelah potong pajak, totalnya sisa dipotong pajak itu dikali 20 persen. Siapa tahu Masalit ya, bagi minum kopi dapat hadiah kan? Nah, itu harta tak terduga namanya. Terus ada yang keempat adalah hasil sewa. Jadi, kalau Masalit menyewakan rumah, terus punya kontrakan yang memang disewakan, itu wajib dijakati. Yang kelima adalah uang simpanan. Tabung lah, Pak. Nah, tabungan Masalit. Masalit punya tabungan, misalnya di Bank BRI, atau Bank-Bank Syariah, Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Atau Masalit punya tabungan di rumah. Kalau nilainya sudah 85 gram emas, senilai itu, dan juga sudah haul, sudah akhir tahun, sudah penuh dan melewati satu tahun. Misalnya Masalit nabung 1 Januari, terus dikeluar maka, dan harta itu sudah Masalit buka lagi tabungannya di 1 Januari tahun berikutnya. Maka itu di akhir tahun nanti dikeluarkan jakatnya, 2,5 persen. Itu kena jakat, betul ya, Pak Ustadz? Itu kena jakat. Itu jakat, tadi, jakat kontemporer. Luar biasa banget sih, Pak Ustadz ya. Jadi ternyata, Pak Ustadz, setelah saya dengar langsung dari Pak Ustadz, ternyata zakat itu ternyata banyak variatifnya. Ada jakat penghasilan juga. Tadi saya juga baru dengar nih, Pak Ustadz, tentang jakat, mansus, dan kontemporer. Itu luar biasa banget. Terima kasih banget, Pak Ustadz ya. Sama-sama. Nah, untuk jakat sendiri, itu peran dalam membangun ekonomi umat. Jakat itu seperti apa? Jadi, hari ini Alhamdulillah, jakat itu bisa juga dikelola dengan produktif. Jadi, lembaga amil jakat itu menyalurkan jakat tidak harus dalam bentuk yang cepat habis. Misalnya kasih beras, gitu ya. Bisa juga dalam bentuk ekonomi produktif. Nah, ini luar biasa. Jadi, dalam sebuah kitab, kalau tidak salah, kitab Al-Bajuri, itu menyampaikan bahwa Jakat itu harus diberikan kepada umat yang menilai manfaatnya bisa sampai 63 tahun. Oh, itu lama juga ya? Lama juga. Jadi, maksudnya bukan kita ngasih uang jakat selama 63 tahun. Bukan. Kita sekali ngasih, ya, sekali dikasih uang jakat, tapi manfaatnya bisa diarasakan sampai 63 tahun. Itu benar-benar. Dicontohkan. Betul. Dicontohkan dalam kitab itu, misalnya dibelikan sawah. Future banget gitu ya, masa depan banget. Masa depan banget, betul. Jadi, masa depan banget. Makanya di undang-undang jakat, jakat itu adalah instrumen atau bagian dari pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrim. Jadi, kan 40 persen warga Indonesia hidup dalam keadaan miskin. Nah, maka uang jakat itu menjadi peran penting untuk menentaskan kemiskinan tersebut. Ini sejalan dengan syariat, memang. Jadi, syariatnya mengatur bahwa dana zakat itu harus nilai manfaatnya selama 63 tahun. Jadi, lembaga amil bisa tuh belikan sawah untuk si fakir, dan fakir itu mengelola sawah itu sampai beliau wafat. Itu misalkan tidak hanya sawah gitu, peternakan segala macam itu? Peternakan bisa, yang penting produktif. Jadi, bagaimana caranya supaya si fakir miskin tadi bisa pindah statusnya menjadi muzaki? Yang tadinya dikasih zakat, tapi dia sudah naik level nih. Naik level. Menjadi muzaki. Betul. Seperti itu, Mas Alid. Lembaga amil zakat hari ini, insya Allah, sudah seperti itu. Ternyata zakat itu bisa mengatasi gitu ya, misalkan indeks kemiskinan di Indonesia gitu ya. Dan ternyata itu panjang juga waktunya gitu. Luar biasa banget. Durasinya panjang banget, dan meluaskan manfaat gitu bagi masyarakat di Indonesia, khususnya. Pak Ustadz kan di Geraya Tim itu kan selaku pengawas juga ya. Gimana sih caranya Geraya Tim itu sendiri mengoptimalkan penyaluran dana infak dan sedukah? Ya, jadi kami lihat di Geraya Tim dan Du'afa sudah baik dan bagus. Alhamdulillah. Misalnya dana infak dan sodakoh itu sudah disalurkan kepada anak-anak yatim dan Du'afa. Dan juga sudah dalam bentuk program panti asuhan untuk anak yatim dan Du'afa. Jadi ada asrama mungkin? Ada asrama, betul. Jadi ada asrama, anak-anak yatim di situ, mereka diberikan makan, diberikan pendidikan, dan diberikan tempat tinggal yang layak. Juga kebutuhan-kebutuhan primer itu dipenuhi semua oleh Geraya Tim dan Du'afa dari dana infak dan sodakoh yang dititipkan oleh para donatur. Para donatur seperti itu. Jadi kami melihat secara syarikat sudah baik, sudah bagus, dan juga sudah banyak program yang lain. Seperti misalnya program ekonomi, pemberian modal, usaha untuk pakir miskin. Dan juga membantu, ada juga program ambulan misalnya, yang sudah berjalan dengan baik dan bagus. Juga ada lagi program kebencanaan. Oh itu berarti Geraya Tim itu sendiri dia memiliki banyak program? Betul, programnya luar biasa. Banyak banget, banyak banget. Juga program untuk beasiswa kuliah. Kuliah dari mulai sarjana S1, S2, itu sudah ada Alhamdulillah. Dan itu Geraya Tim sendiri itu memberikan fasilitas itu gitu ya? Betul, memberikan fasilitas itu dari harta-harta kaum muslimin yang berinfak dan bersodakoh di Geraya Tim dan Du'afa. Alhamdulillah. Seperti itu Mas Alid. Nah, ternyata sahabat Geraya Tim, Geraya Tim dan Du'afa itu sendiri memiliki banyak program-program yang seperti tadi Pak Ustadz sebutkan ya. Kita tadi sudah panjang lebar ngobrol-ngobrol dengan Pak Ustadz terkait dengan Jakat Impak dan Sodakoh. Bagaimana sih supaya kita ini memiliki habits bersedekah? Jadi untuk kita punya kebiasaan, ya pasti berat ya, karena akan terus berjalan lama gitu. Istiqomah bahasanya ya, terus menerus dilakukan. Yang pertama kali harus kita pahami adalah bahwa Sodakoh ini insya Allah mudah. Sodakoh itu mudah dan juga banyak manfaat. Bahkan kalau kita bersedekah juga tahu balasannya dari Allah SWT itu luar biasa. Apalagi Sodakoh itu kan baik. Tapi kalau dilakukan di bulan Ramadan, itu akan jauh lebih baik. Sodakoh itu baik. Apalagi kalau kita lakukan sebelum subuh. Itu akan jauh lebih baik. Karena punya keutamaan ketemuan tersendiri. Sama seperti berdoa. Berdoa itu baik. Kalau kita langsung di Mekah, di Kaabah. Jadi ada waktu atau tempat terbaik gitu ya? Ada waktu dan tempat terbaik. Jadi sudah baik dilakukan di waktu dan tempat terbaik. Masya Allah. Itu apalagi Ramadan. Dengan penuh kemuliaan dan kesuciannya bulan Ramadan. Insya Allah kita akan banyak sekali mendapatkan manfaat. Luar biasa banget ya Pak. Luar biasa ya. Mudah-mudahan kita istiqomah ya. Amin, amin, amin. Bersedekah, berinfak. Gak usah banyak-banyak Mas Alit. Sehari 2000. Atau misalnya sebulan 1% atau 2%, 3%. Yang penting ada yang kita sisihkan. Karena itu bisa lama-lama menjadi bukit gitu ya? Betul. Misalnya Mas Alit sekarang makan jeruk. Apakah Mas Alit memakan semuanya? Tidak kan? Kan ada kulitnya yang kita buang. Ada bijinya yang kita buang. Dalam rezeki kita pun seperti itu. Tidak semuanya bisa kita makan semua. Ada hak orang lain yang harus kita sampaikan kepada orangnya. Ya gitu Mas Alit. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur. Amin, amin, amin. Jadi ada harta berapapun, punya nikmat apapun, kita berbagi dengan orang lain. Seperti itu Mas. Nah Pak Ustad, tadi kita dari awal sudah panjang lebar, kita ngobrol-ngobrol, seru-seru bareng. Nah barangkali dari Pak Ustad ada yang mau disampaikan kan nih? Mosing statement aja lah. Alhamdulillah. 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 Teman-teman, waktu hidup kita sebentar ya? Sebentar. Sebentar sekali. Maka yang sudah matipun, di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwa yang meninggal saja, mereka minta waktu sebentar untuk hidup. Supaya mereka bisa bersedekah. Nah kita masih hidup, dan insya Allah kita juga diberi rezeki yang melimpah oleh Allah. Jangan lupakan bahwa di rezeki kita, yang kita miliki saat ini, ada hak yang harus kita salurkan untuk orang lain. Nah disalurkan ke gerah yatim dan du'afa, insya Allah gerah yatim dan du'afa lebih peduli dan lebih amanah. Gitu aja Mas Alif. Terima kasih Pak Ustad, luar biasa banget. Nah bagi sahabat di rumah, jangan lupa tonton kita terus, dan jangan lupa komen juga, subscribe, dan share video-video kita. Karena di lain waktu kita juga akan memberikan informasi-informasi yang lebih luas lagi, bersama dengan bidang-bidang tertentu. Saya Alif Albar dari gerah yatim dan du'afa, dan terima kasih banyak juga Pak Ustad. Kita tutup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax